Hai Hai jumpa lagi dengan saya kali ini saya mengajak kalian bikin amplop dengan memanfaatkan kertas bekas misalnya kita sudah nge-print atau kita punya kertas bekas yang banyak hasil print-printan yang tidak terpakai gitu daripada kita buang kita bisa menggunakannya untuk bikin amplop misalnya saja ini ya ini sudah ke print terus nggak kepake tapi kita baru nge-print salah satu sisinya aja yang sisi yang baliknya masih kosong sisi satunya sudah ada printernya jadi kalau kita nggak bisa pakai ini daripada kebuang kita bisa menggunakannya untuk membuat amplop tadi yang harus dipersiapkan adalah yang pertama kertas yang kedua Hai lem kemudian yang ketiga kita gunakan cutter untuk motor Hai kertas yang saya pakai sini kertasnya ukuran A4 ya kita langsung mulai aja yang pertama kita tekuk kertas ini jadi dua Hai seperti ini dengan sisi kosong ada di luar dan sisi yang ada teksnya berada di dalam lalu kita tekuk kanan kiri dan atas dari kertas ini sehingga ukurannya sesuai dengan ukuran amplop yang mau kita buat atau yang kita inginkan setelah kita tekuk seperti ini bagian sisi kanan kiri dan atas bagian bawah nggak usah kita tekuk karena sini tadi adalah tengahan dari kertas tekuan setelah kita tekuk seperti ini misalkan saya mau membuat amplop dengan ukuran sekian jadi yang tekuannya adalah sekian kalau kalian menginginkan ukuran yang lain berarti kalian sesuaikan sendiri dengan ukuran yang kalian inginkan setelah kita tekuk kita buka lagi amplop ini kita potong tekukan-tekukan yang ada di sisi kanan kiri dan bawah ini kita potong tapi yang kita potong adalah bagian dari tengah ke bawah yang tengah ke atas biarkan tekuk-tekukannya utuh selamat menikmati oke setelah kita potong hasilnya adalah seperti ini ya yang tersisa adalah tekukan di sisi kanan kiri dan atas bagian tengah ke atas yang tengah ke bawah tekuan-tekukan sudah dipotong kemudian yang bagian atas ini kita rapikan potong miring potong miring seperti ini lalu nanti setelah ini kita tekuk lagi dan kita lem sisi kanan kirinya seperti ini ini tinggal kita lem oke setelah kita lem amplop yang kita buat sudah siap digunakan jadi hasilnya akan seperti ini terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai jumpa lagi di lain kesempatan dadah jangan lupa like dan subscribe oke oke so 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 Terima kasih.